Intro Halo semuanya, aku Ryang, balik lagi channel aku Seperti biasa hari minggu waktunya ngebacain video-video creepy Dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama kali ini gue dikirimin sama Nur Balkis Muhammad Rizal Salam Bang Rian, coba bahas video ini Bang Betul Kak Bang, saya dari Malaysia Oke guys, kalian tonton dulu videonya Tuan Sam, Tuan Sam Eh, minyak cepat, cepat, cepat Tengok tu, kursi tu, asal tu Eh Tengok, tengok, tengok Gerak Kira-kira tengok jap Saya tak berani nak pergi Jadi, di video yang barusan tuh banyak banget kejadian aneh ya Di awal video kayak ada orang yang nge-videoin ini Terus manggil-manggil temennya gitu Dan disitu ada sebuah kursi yang kayak bisa goyang-goyang sendiri Kursi itu sempet berhenti sebentar Tapi gak lama kemudian gerak lagi Dan gak lama setelah itu, ada sebuah banner dan juga tanaman hias yang bisa jatuh sendiri Di video itu sama sekali gak jelas Apa yang menyebabkan benda-benda itu bisa bergerak Kalau dilihat dari ekspresi teman yang ada di video ini Dua itu kayak bener-bener bingung dan gak ngerti apa yang terjadi Sama sekali gak banyak informasi yang bisa gue dapetin tentang video ini Lokasinya dimana, siapa yang ada di video ini Sama sekali gue gak tau Walaupun bisa jadi video yang tadi tuh adalah fenomena poltergeist yang real Tapi mungkin juga bisa jadi video yang tadi tuh cuman video prank Buat nge-prank temennya yang ada di video ini So gimana nih menurut kalian? Apakah video yang tadi tuh real atau fake? Video yang kedua ini gue dikirimin sama Devan Pratama Chandra Malam bang, ini aku dapet video dari temen aku Menurut abang ini real or fake bang? Oke, kalian tonton dulu videonya Jadi ada seorang driver mobil yang nge-videoin pas doi lagi nyetir malem-malem Tiba-tiba di sebelah kirinya tuh kayak ada sosok orang Pake baju putih yang duduk di pinggir jalan Kalau gue amatin sosok yang tadi tuh rambutnya kayak panjang sedada Dan mukanya tuh gak keliatan jelas karena ketutupan sama rambut Tapi kalau kalian amatin pergerakan kameranya tuh kayak aneh banget Seolah kayak driver ini tuh memang udah siap dari jauh Buat ngerekam sosok yang tadi Karena pergerakan mobilnya tuh cepet banget Tapi doi tuh kayak presisi banget ngarahin kameranya ke sosok yang tadi Jujur gue gak tau ya apakah sosok yang ini adalah perampakan yang real atau bukan Tapi kalau gue liat sosoknya tuh emang creepy banget sih guys Mirip banget sama sosok kunti ya So berdasarkan pengambilan gambarnya Gue bisa simpulin bisa jadi video yang tadi tuh cuma video settingan Soalnya kalau gue amatin sosoknya tuh ya kayak orang biasa Doi kayak duduk, kakinya juga napak, ada tangannya dan segala macem Mungkin aja itu cuma orang yang didandanin kayak gitu Supaya videonya viral Tapi gimana nih menurut kalian? Video yang berikutnya ini gue dikirimin sama Redo Arya Afiansyah Gak tau tempat dan kejadiannya dimana bang Tapi serem juga sih udah dilindes masih bisa loncat-loncat Oke kita tonton dulu videonya bareng-bareng Aduh Tu ada yang tiduran guys Tembak lagi ya, tak tembak lagi ya Tak tembak Mukanya hitam guys Aduh Bantu doa teman-teman Bantu doa teman teman-teman 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 tembak lagi tembak lagi ini ini ya 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 menghadap ke sini guys aduh ini 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 Allah berlalu wata lu semua mundur bela mundur laku telah orang kuat lah aja aja anu jawab pisan banget jurang bahaya jurang bahaya lah jangan mundur atuh banget yong bismillah yuk bismillah Ayyok Yoh bi-snah betul ya dari pada mundur Allah Akbar, Allah Akbar! Ganti lupa, ganti lupa Astagfirullah, aduh Rai ini amigos yang berinding, sumpah, berinding, sumpah datak Illa illaha illah lawai allah Illa illa illaha 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 illah Terlimgas guys Astagfirullahaladzim Bog ....gadiluburin lah Bog gadin Allah bener Aduh ke meter guys Boga cek cek ba Boga bimur di dalam sih Oh ya santai 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 aku santai saya dong aman-aman-aman Oh ini Astagfirullahaladzim mbak ini nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah ilahi wabarakatuh Jangan lupa menonton! Astaghfirullahaladzim 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 Cepet cepet Kayaknya sih di video yang barusan itu ada dua orang ya Karena kalau kalian dengerin, itu kayak ada conversation-nya Kayak ada percakapannya Gua nggak tahu sih kalau misalkan di video itu ada lebih dari dua orang Tapi yang pasti di awal video disitu keliatan kayak ada sebuah bungkusan berwarna putih Yang posisinya tiduran di depan mobil yang mau lewat di sebuah jalan sempit Gak tau karena panik, ketakutan atau apa Mereka yang ada di dalam mobil tuh langsung inisiatif buat tancap gas dan ngelindes sosok putih yang tadi Nah kocaknya abis mereka ngelindes sosok yang tadi Gak jauh dari TKP mereka malah turun buat ngecek sosok yang tadi Kalau memang mereka itu ketakutan dan sosok yang tadi itu adalah penampakan yang real Menurut gue ini udah aneh ya Dan pas mereka ngeliat lagi ke arah belakang Sosok yang tadinya tiduran sekarang udah berdiri guys Dan sosok yang tadi itu malah bisa loncat-loncat Dan dari situ mereka langsung kabur dan videonya abis Entah kenapa setelah gue tonton videonya berkali-kali Gue ngerasa kayaknya video ini ada unsur settingan ya Yang pertama kayaknya mereka tuh memang sengaja cari tempat-tempat yang sepi kayak gini Supaya mereka bisa bikin video kayak tadi dan gak diganggu sama orang Mungkin lokasi yang tadi tuh kayak ada di pinggir sawah atau di pinggir sungai Karena kalo kalian denger-dengerin Di background suaranya tuh kayak ada suara air yang mengalir gitu guys Dan kalo kalian amatin baik-baik Sosok berwarna putih di awal video Dan sosok berwarna putih yang loncat-loncat di air video Itu kayaknya agak beda ya Jadi gue ngerasa mungkin aja sosok yang dilindas tadi tuh Cuman guling atau mungkin boneka yang didandanin kayak gitu Sedangkan sosok yang loncat-loncatin tadi tuh baru temennya yang nongol Yang juga didandanin kayak gitu Seolah kayak mirip banget Padahal sebenernya yang tadi tuh dua objek yang berbeda Karena setau gue yang pernah gue denger Katanya si poci yang asli tuh gak loncat-loncat kayak gitu Tapi terbang Next video yang berikutnya ini gue dikirimin sama Arul Koja Oke kita langsung tonton dulu aja videonya Jadi video yang tadi tuh berasal dari sebuah rekaman kamera CCTV Yang ada di sebuah parkiran gedung Dimana disitu jelas-jelas terekam ada sebuah motor yang bisa gerak sendiri Padahal di video itu sama sekali gak ada orang yang kerekam Pas gue bacain komen-komennya Banyak yang bilang mungkin aja lantai parkiran disitu itu emang miring Tapi menurut gue alasan yang itu sama sekali gak masuk akal ya Gak mungkin ada orang yang bikin parkiran itu dalam posisi miring Itu menurut gue udah cacat desain ya guys Dan kalian bisa lihat sendiri ya disitu tuh banyak kendaraan tapi yang gerak itu cuma satu motor ini doang Dan bahkan lampu motor itu kayak sempet nyala sebentar Persis di awal sebelum motor ini gerak Tapi gue udah beberapa kali sebelumnya lihat video dengan tipe-tipe kayak gini Bahkan gue juga sempet lihat ada sebuah mobil yang bisa gerak sendiri tanpa ada drivernya Dan juga di area parkiran Yang setelah gue cari-cari informasinya Ternyata video itu adalah sebuah praktikum dari salah satu SMK Gue ngerasa kayaknya video yang tadi itu bukan fenomena paranormal ya Karena jujur gue sama sekali gak pernah ngeliat ada motor yang bisa gerak sendiri kayak tadi Gue lebih percaya kayaknya video yang tadi itu adalah salah satu bentuk dari kemajuan teknologi Mungkin itu salah satu eksperimen yang dilakukan di sebuah sekolah atau universitas Yang bisa gerakin motor, pake remote, atau pake sensor dan segala macem Video yang berikutnya ini gue dikirimin sama Zaki Langsung aja kalian tonton dulu videonya Jadi video ini diambil oleh seseorang yang ada di dalam mobil Dan di depan mobil itu ada seorang anak kecil yang naik sepeda malem-malem Di tengah jalan sepi yang kanan kirinya tuh masih kayak hutan Video ini aneh banget ya menurut gue Kalau emang ini video penampakan yang asli menurut gue ini creepy banget men Dan orang yang nge-videoin video ini tuh menurut gue berani banget ya Doi sama sekali gak takut Terbukti dari cara dia pegang kamera Disitu keliatan steady banget Kalau misalkan orang lagi takut atau panik atau gelisah Biasanya hasil videonya tuh pasti shaky guys Karena at least tangannya pasti gemeter Tapi videonya ini kayak steady banget Dan penampakan yang tadi tuh bener-bener keliatan jelas banget ya Kelihatan detail banget sampai sepeda-sepedanya Bukan kayak cuman bayangan hitam, bayangan putih, asap, orbs, dan segala macem Jadi penampakannya tuh bener-bener kayak anak kecil naik sepeda Berdasarkan ratusan penampakan yang udah pernah gue liat Ini penampakannya terlalu jelas men Bisa jadi bocah itu emang bocah beneran yang naik sepeda Dan orang yang nge-videoin di dalam video ini adalah orang tuanya yang ada di dalam mobil Mungkin mereka ini memang berangkat subuh-subuh mau ngeliat sunrise Atau bisa jadi video ini emang dibuat untuk konten doang Pas gue bacain komennya ada juga yang bilang Mungkin aja bocah itu keluar malem-malem buat ke warung beli obat buat orang tuanya Masuk akal kan? Terbang Video yang terakhir ini gue dikirimin sama Wawaits Ini bang video hantu terbangnya Jelas banget woy Menurut lu gimana bang? Tolong bahas di video lu ya bang Makasih Oke langsung aja kalian tonton dulu videonya Jadi ada orang yang nge-videoin sambil naik motor Dan tiba-tiba pas orang ini lewat Kayak ada sosok berwarna putih yang terbang naik ke atas Fenomenanya tuh masih mirip sama video yang kedua kita bahas tadi Tapi di video yang tadi tuh orangnya duduk yang ini tuh bisa terbang naik ke atas guys Menurut gue ini creepy banget men Pastinya kalo misalkan video ini settingan Bakalan sulit banget untuk direkayasa Gimana caranya bikin objek yang sebesar itu bisa terbang ke atas Dan kalo kalian liat dari kejauhan Sosok yang tadi tuh kayak ada dua kakinya So mirip banget sama sosok manusia Pastinya sosok yang tadi tuh bukan kain Atau layangan So menurut gue Bisa jadi penampakan yang tadi tuh adalah penampakan sosok yang real Ya walaupun gak terlalu jelas Karena penampakannya itu cepet banget Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah ngirimin video-video yang tadi Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax